Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat dimanapun Anda berada. Saya CGP Angkatan 9 Rafika Laura dari SD Negeri 27 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bersama Bapak Fasilitator saya Bapak Iwan Kamaludin, SPD-MPD. Dan Ibu Pengajar Praktik saya Ibu Nurhasana, SP-MPD. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jawaban dari saya yaitu, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jawabannya yaitu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif 5. Melakukan penilaian berkelanjutan Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek yaitu, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu, mengharuskan guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid yaitu, minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk tertibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid bisa dilihat dari lingkungan, gaya belajar, budaya, kecerdasan majibat. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Satu, mengamati perilaku murid. Dua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Tiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Empat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Lima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Enam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diasnot. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yaitu dari diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dan untuk proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Untuk produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara berbeda-beda atau memodifikasi. Produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi di Hajar Dewantara, yaitu keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 dan 2.1, keterkaitannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan selanjutnya, modul 1.4 dan kaitannya dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikianlah paparan dari koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.